hai 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 pakai tangan di kewel Assalamualaikum teman-teman mudah-mudah semuanya Selamat sore masih berantakan saya belum beres beres nah mau masak bunda-bunda seperti biasa masakan-masakan kesukaan keluarga apalagi suami suami itu suka sambal ya teman-teman walaupun enggak terlalu pedas tapi dia suka sambal terasi itu udah mulai suka banget favorit banget apalagi dipenik-penik sama terong itu Masya Allah ayo kita masak ke dapur untuk menu hari ini dan buat kalian semuanya yang belum saya kunjungi maaf ya pasti masih saya kunjungi balik tapi sabar ya kita langsung ke dapur nah ini maaf saya pakai video apa suara luar ya teman-teman bunda-bunda karena biasa lagi telponan kayak gitu nah ini saya goreng terong terlebih dahulu karena nih kesukaan pak suap banget terong kita itu panjang-panjang ya pun jadi tiga lanjar itu aja sudah cukup nah dan satunya lagi itu mau goreng tempe juga karena tempenya kemarin itu kurang Pak suasai goreng jadi minta lagi teman-teman bunda-bunda enggak masalah yang penting itu dimakan sekali lagi mereka tuh suka saya itu masa apapun oke dan makin semangat kalau masa itu dimakan habis ya teman-teman bunda-bunda nah di sebelahnya itu cabe ya bun jadi cabenya itu saya rebus tidak saya goreng nah nanti pakai tomat tomatnya beli yang kemarin di gunung itu tomat buah kecil-kecil jadi kita buat sambal sekalian karena sukanya tuh tomat mentah lebih seger ya bunda gimana caranya saya bikin sambal seger seger sambal terasi itu beda banget ya jangan pakai apapun jangan pakai bawang berambang itu saya enggak pernah jadi cuma pakai terasi kalau terasi wajib digoreng ya harus matang terasi cabe cabenya itu saya rebus tidak saya goreng dan tomatnya tuh tomat mentah nah ini terongnya sudah matang saya angkat lanjut kita nanti goreng tempe ya buat lauknya juga nah ini sambil goreng tempe saya cuci ikan ya bunda-bunda ikan nila nanti juga buat lauk buat paswa kalau saya tuh enggak enggak terlalu suka saya tuh sukanya sayur ya bunda-bunda jadi ini aja ya cuci ikan ntar lagi kita goreng ya nah ini ikannya lumayan agak gede saya cuma goreng dua karena anak-anak itu juga enggak suka anak-anaknya suka itu di bikin sup tapi karena cuaca memang terlalu panas jadi saya enggak bikin sup ya bunda-bunda kapan-kapan besok ya kita bikin sup ikan nila udah matang tempennya teman-teman jadi sebelahnya itu saya ngukus cabe cabenya saya kukus ini mantap ini sama goreng bakwan karena bakwan itu suka masih lebih ya ini saya mau goreng ikan nila ditutup ya biar tetap matang ini masih mau goreng bakwan wujudu uf 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 karena air minyaknya itu enggak ada teman-teman oke, jenis aja kita langsung goreng bakwan dulu nah kita goreng bakwan dulu nah, maaf ini saya singkat ya goreng bakwannya, karena goreng bakwan itu sudah sering saya share ya bunda-bunda jadi ya untuk resep-resep sebelumnya itu sudah ada di video-video sebelumnya sudah banyak 2 atau 3 kali ya saya goreng bakwannya mulai dari bakwan ebi bakwan sayur, kayak gitu ya jadi lebih ringkas aja saya singkat nah, ini sambalnya tadi kan cabainya serbus tomatnya mentah, kemarin beli dan ini goreng terasi nah, gini aja bund ya dikasih gula dikasih garam dikasih penyedap itu sudah cukup ya bund ya jadi enggak usah pakai bawang berambang merah bawang putih itu enggak perlu bunda sambal saya itu cuma kayak gini dan itu pak kesukaan favorit pak sua banget anda boleh coba ya simple tapi enak nah, diulek-ulek gini aja nah, ini bunda-bunda kayak gini wow, mantap sekali kan menggoda banget kan ini favorit pak sua walau pak sua belum pulang pak sua lembur ya bunda pak sua tuh sebenarnya tiap malam tuh lembur tapi kadang pulangnya cuma jam 7 tapi hari ini lebih malam jam 8, 9 atau jam sampai jam 10 saya enggak tahu pokoknya saya enggak akan mengganggu kerja pak sua kalau dia lembur saya tuh biarkan oke gitu karena sesuka hatinya bunda-bunda tapi saya akan kasih tahu kalau Sabtu Minggu kayak gitu weekend harus libur nah, sambalnya ini sudah cukup gini aja bunda-bunda tuh, lihat kan menarik banget kan nah, menu makan malam kita teman-teman sangat murah meriah menu deso ini asli ini ada soto ini kesukaan anak-anak soto ayam ada telurnya ini kesukaan pak sua ya teman-teman penyeterong sama sambal terasi sama ikan ada bakwan ada tempe goreng teman-teman mohon gak kita makan selamat menikmati jeśli kamu wondered ini menerima kasih apa satu ini menerima kasih aku angled kena kan ini deses saya tinggal depannya teman-teman seperti confirm kata Pak Sua masih lembor ya teman-teman belum pulang pulangnya jam 8-9 malam jadi kita makan dulu kasihan anak-anak ya karena anak-anak pulang sekolah harus makan dulu ini saya makan pakai piring teman-teman tempe pakai bakwan teman-teman pakai terong pakai terong teman-teman ini teman-teman tareng Ayo kita makan sebenarnya punya sayur muntul atau daun ubi malupa teman-teman ini udah banyak karena Pak Sel Pak Sua lembor kalau Pak Soa lembor itu nanti pulang sudah kenyang teman-teman paling makannya sedikit jadi saya masak gini aja nih siapa yang makan nanti kalau banyak udah soto lagi apa-apa ya besok bisa dimakan lagi makan siang sama saya nah gini aja nih sambel nih sambel penyet tipinya saya goreng ya temen-temen enggak saya penyet karena Sinovel sama Pak Sua senangnya digoreng begini sama dicocol-cocol sambal gitu teman-teman jadi sama di alhamdulillah si sepiah lagi kenyang hmm enak banget sambelnya mantep Ayo makan teman-teman ya mau nggak miskin ini nginain nggak usah mewah-mewah suamiku tuh waduh dan anak-anakku tuh makannya sudah enggak indah juga enak kalau punya suami sederhana sekali enggak mewah-mewah ya sekali-kali kita makan di luar namanya juga kan ngajak keluarga gitu ya hari-hari besar kayak gitu Hai cerong mau lagi nak nasinya mau lagi nak ambil sendiri enggak ya ambil sendiri nah Pak Sua sudah pulang teman-teman saya teman-teman lagi ngambil ngambil makan bakwan teman-teman Hai petes mah kok kekutih Hai 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 Pak Wan sama sambal kerasi masak Hai Hai punya Pak Suwa teman-teman Hai enak maluku mewah enggak pedes katanya teman Pak Suwa belum mandi nih langsung makan tuh pakai tangan dicuel hmm enak katanya teman-teman sambalnya enggak pedes keren kan suamiku hehehe orang Taiwan dayan sambal kerasi ya ini saya tapi enggak makan teman-teman wisotonya anak-anak masih temani Pak Suwa teman-teman ya Pak Suwa kebelum mandi langsung makan hehehe enak 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 saya makan tempe lagi hai 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 tuh pakai tangan makannya cemol-cemol woi sendoknya enggak enggak kanku hai mantap maluku mantap oke teman-teman teman-teman alhamdulillah tinggal segini ini punya saya tadi enggak saya makan teman-teman karena enak makan terongnya tinggal satu mau enggak lopu mau hehehe HP terima kasih tentang kali ini ya teman-teman ah gimana lagi masanya ya kesukaannya itu aja teman-teman jadi ya saya masak kesukaan keluarga anak-anak juga suka anak-anak suka tempe sama Pak Wan itu suka sekali teman-teman jadi saya mungkin sering-sering masak ya lihat ya waktu kemarin bulan kuasa itu saya sering masak korengan karena anak-anak suka karena suka dimakan saya juga masak teman-teman dan sering masak enggak apa-apa kan kita masak sendiri enggak beli di luar minyaknya itu kan lebih bersih dan lebih sehat tentunya ya kalau masak di rumah terima kasih tutupan kali ini kali ini kalau suka jangan lupa like, comment, share, dan share terima kasih terima kasih banyak teman-teman pokoknya doa terbaik buat kalian semuanya yang belum saya kunjungi masih saya kunjungi insya Allah kapan lambat laun bukan ya teman-teman kalau ada waktu masih saya kunjungi terima kasih doa terbaik semoga dikasih sehat dikasih Rizky dikasih umur panjang dan dimudahkan segala kesan kita semuanya amin amin kami induh diri wassalamualaikum walaumatullahi wabarakatuh tadaaaah